PEMBALAP TIM REPSOL HONDA Mark Marquez, mengungkapkan strategi yang membuatnya kerap gagal finish alias DNF di MotoGP 2021 MotoGP 2021, sepertinya tidak berjalan seperti perkiraan Mark Marquez Sampai seri ke-7, Mark Marquez belum sekalipun naik ke podium Sepertinya podium masih menjadi bahasan yang terlalu asing bagi pembalap repsol Honda itu Mengingat dia lebih sering gagal menyelesaikan balapan Diketahui, dari 5 seri balapan yang dilaluinya, Mark Marquez gagal finish dalam 3 seri di antaranya 3 seri yang diwarnai DNF itu bahkan didapatkan Mark Marquez secara beruntun Yang mana terjadi di Le Mans, Mugello, dan Katalunya Tentu hasil sering jatuh yang sering dialami The Baby Alien ini ada penyebabnya Dilansir dari speedweek.com, Mark Marquez mengungkapkan kronologi kegagalannya Sejak balapan di Portugal sampai Katalunya yang ia sebut aneh Marquez mengungkapkan bahwa biang keladi dari seringnya dia mendapatkan hasil DNF adalah karena strateginya sendiri Pembalap bernomor 93 itu mengungkapkan bahwa strateginya sering mengambil banyak risiko Tetapi tidak tahu batasannya Marquez berkata bahwa dia berencana untuk mengubahnya di masa depan Dalam tes hari Senin di Heres pada tanggal 3 Mei lalu Saya tidak bisa mengendarai banyak karena mengalami kecelakaan yang sangat berat sehari sebelumnya Kata Marquez Selain itu, kesehatan saya lebih buruk daripada sekarang Dua balapan terakhir di Mugello dan Katalunya itu aneh karena saya melakukan kebalikan dari 2019 Saya tidak crash di sesi latihan, tetapi mengalaminya di balapan Saya mengambil risiko lebih banyak di kompetisi kali ini Tetapi saya tidak tahu batasannya Itulah strategi saya, mengambil banyak risiko dalam balapan Saya harus mengakui bahwa strategi tersebut tidak berhasil saat ini Tetapi, kami akan mencoba mengubahnya di masa depan Pungkas Marquez Seperti yang dikatakan Marquez, dia lebih sering mengalami crash di saat balapan dan bukan ketika latihan Hal ini juga terjadi pada sesi tes resmi hari Senin di Katalunya Di mana dia bisa menyelesaikan 87 putaran dan finish di urutan ke-11 Padahal sehari sebelumnya gagal finish saat balapan resmi Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo Mengaku telah menyiapkan kejutan untuk menghadapi balapan MotoGP Jerman 2021 Yang akan berlangsung pada minggu tanggal 20 Juni 2021 Kejutan itu terkait adanya perubahan gaya balapannya saat memasuki tikungan Menurut Quartararo, sebenarnya gaya balapannya sudah sangat baik secara keseluruhan Namun, ia merasa kesulitan saat memasuki tikungan dan keluar dari belokan di sirkuit Katalunya Karena perasaan itu, Quartararo lantas mengaku sudah belajar beberapa gaya balapan baru saat melakukan tes di sirkuit Katalunya pada selasa tanggal 8 Juni 2021 Pada sesi uji coba itu, Quartararo mencoba berbagai gaya balapan Dari hasil tes berbagai gaya itu, kini pembalap berjuluk El Diablo itu mengaku sudah mengupgrade kemampuan balapannya Sejauh ini Quartararo pun cukup puas dengan kemampuan gaya balapan barunya itu Tentu gaya balapannya itu akan menjadi senjata baru untuk Quartararo dan akan menjadi kejutan untuk para penantannya Sebab, Quartararo yang biasanya saja sudah mengerikan Apalagi kini ia akan datang di GP Jerman dengan kemampuan yang baru Jadi, tampaknya para pembalap lain harus benar-benar waspada dengan The New Quartararo tersebut Reader asal Perancis itu tampaknya ingin membalas kegagalannya meraih podium pada MotoGP Katalunya 2021 Saya mencoba meningkatkan gaya membalap saya di tikungan, di mana saya merasa sedikit kesulitan selama akhir pekan kemarin Walau memang sejujurnya, gaya berkendara saya sudah cukup bagus, kata Quartararo, dilansir dari laman resmi Sepang Racing Selain mengubah gaya balapnya, Quartararo juga mencoba beberapa pengaturan untuk persiapan GP Jerman Dari hasil percobaan selama 80 lap di tes Katalunya itu, Quartararo pun merasa sudah menemukan sejumlah pengaturan yang cocok Hanya saja, pengaturan itu perlu dicoba di berbagai sirkuit dan ketika balapan Sebab terkadang pengaturan yang dipakainya di Katalunya belum tentu cocok ketika mentas di sirkuit lain Saya pikir pengaturan baru yang kami uji kemarin sangat bagus Kami perlu memeriksa apakah lebih baik untuk menggunakannya di masa depan Dan secara umum saya cukup senang karena kami melakukan hampir 80 lap dan semuanya bekerja dengan baik, tutupnya Pembalap Red Bull HTM, Miguel Oliveira, menyebut kemenangan di MotoGP Katalunya 2021 tak terlepas dari peran Dani Pedrosa Miguel Oliveira baru saja mengklaim kemenangan perdana musim ini dalam seri MotoGP Katalunya 2021 di sirkuit Barcelona Pembalap andalan Red Bull HTM itu naik podium tertinggi setelah mengalahkan Johan Zarco dan Jack Miller Kesuksesan di MotoGP Katalunya kemarin melengkapi penampilan apiknya saat mentas di sirkuit Mugello Saat itu, Oliveira berhasil naik podium kedua dan hanya kalah dari pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo Berbicara soal kemenangannya di MotoGP Katalunya, Miguel Oliveira mengaku hal tersebut tak terlepas dari kontribusi satu sosok Ia adalah sang pembalap penguji HTM Dani Pedrosa Oliveira menjelaskan sebelum perlombaan berlangsung, pria Spanyol tersebut menyarankannya untuk memakai ban keras Hal itu pada akhirnya terbukti di atas lintasan, di mana Miguel Oliveira tampil konsisten sejak awal perlombaan hingga menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis Dani berkata kepada saya, pergilah dengan ban keras, dan saya berkata oke, kalau begitu saya akan melakukannya Tutur Oliveira menirukan Pedrosa, seperti dikutip sporfit.com Lebih lanjut, Miguel Oliveira juga menegaskan bahwa Dani Pedrosa merupakan sosok penting di balik performa mengerikan HTM dalam beberapa tahun terakhir Meski begitu, rider asal Portugal itu menyebut Pedrosa merupakan pria yang sangat rendah hati Hal itu terbukti saat dirinya memuji setinggi langit Pedrosa tentang strategi pemilihan ban, yang dilakukan mantan rider Repsol Honda Di luar dugaan, Pedrosa justru menyebut kontribusinya tak ada apa-apanya jika dibanding Miguel Oliveira, yang berjuang langsung di atas track balap Mudah bagi saya, saya belum mencobanya, kata Pedrosa Terlepas dari itu, kemenangan Miguel Oliveira di MotoGP Katalunya berpengaruh pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2021 Reader berusia 25 tahun itu merangsek tiga tingkat ke posisi tujuh dengan koleksi 45 poin Kini, Oliveira hanya berjarak 61 angka dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo Meski berhasil naik peringkat ke tujuh dan berpeluang merebut gelar juara dunia, Miguel Oliveira enggan memikirkannya Saya kira terlalu cepat bicara tentang titel atau sesuatu seperti itu, kata Oliveira, dikutip dari Motorsport Kami punya start buruk di kompetisi dan itu menempatkan kami pada dasar klasemen Sekarang kami meningkatkan hasil Mantan pembalap Red Bull HTM Tech 3 ini memilih fokus pada setiap perlombaan yang diikutinya Sungguh menggoda memikirkan kejuaraan dengan finis dua podium beruntun dan naik cepat dalam ranking, ungkap Oliveira Tapi saya memilih fokus setiap akhir pekan, mencoba melakukan yang terbaik dan mencetak poin sebanyak-banyaknya di setiap balapan Pada akhirnya, kami akan melihat di mana kami berakhir, tapi sekarang ini jadi target utama, tutur Oliveira Jangan lupa like, share dan subscribe ya!